Film pengkhianatan D30 SPKE pertama kali ditayangkan di televisi Republik Indonesia TV RI pada 30 September tahun 1985, namun setelah menjadi tontonan rutin yang ditunggu setiap pada 30 September. Akhirnya film tersebut dihentikan untuk ditonton, stasiun televisi pun tak menayangkan lagi. Lantas, siapakah orang yang menghentikannya? Ialah Yunus Yosfiah Menteri Penerangan di masa Presiden Habibie yang melarang film tersebut pada 29 September tahun 1998. Kiprah Yunus Yosfiah juga dikenal sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2014. Sekitar tahun 2017, anhimbawan untuk nonton film PKE kembali digaungkan seiring riuhnya gorengan PKI untuk tujuan politis. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati